Halo semua kembali lagi channel Tian Chris ya kali ini aku mau lanjutin lagi ya petualangannya di map Crystal Ice ya kali ini aku mau lanjutin mau review ya setelah kita kemarin timing Grand Ember Teros Phoenix sama Ember Pegasus ya itu kan belum aku review jadi ini aku mau review skill-kill nya gimana terus pokoknya kita review lah skill-skill nya kemampuannya yang dia punya dan juga kita kita nyoba nyerang Dino seberapa kuat dia demenya yuk sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru yuk let's go enggak perlu lama-lama kita review Dino yang kemarin kita timing ya yuk let's go waduh salah jalan nah itu dia Dino nya yang pertama aku review ini aja ya Phoenix aja ya ini aja dia enggak pakai saddle tapi dia enggak anehnya itu dia enggak turun ya nah udah Phoenix mau malem juga anjir tapi enggak papa review malem-malem juga bakal kelihatan toh dia juga dari api ya nah ini jurusnya ini ini Phoenix ini anehnya nggak bisa turun di bawah tekan akan biasanya turun ya dia injak tanah ya kakinya ini enggak an ini kecepatan tuh kecepatan kayak gini anjir ini aja kalau ditekan nah bisa bisa kayak gini aneh ya tapi dia nggak bisa turun di bawah aku tunjukin ya ya aku turun ya dia nggak bisa nginjak tanah kakinya aneh nih nih nah dia nggak bisa nginjak tanah aja di kakinya nggak nginjak tanah nah dia terbang kayak gini aneh apa langsung kita coba R3 nya R3W Oh gigi apa cakar ya dia cakar ya terus RT RT matuk ya dia lt-nya R3W Oh gigi apa cakar ya uh artinya nyemburu api anjir dia bakar kau temennya nggak seberapa gede tapi ada efek bakarnya tuh lumayan lah mungkin karena itu ya levelnya kecil ya oh mati dia mati 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 uh aku beneran pengen timing ini anjir vital mega challenge ntar lah yuk langsung kita balik ke base kita review yang lain perbedaannya juga ya Grand Ember teros ya Hai naik langsung aja kita pakai Grand Ember teros Grand Ember teros ini kan bisa nginjak tanah ya kalau A ini kan terbang L3 L3 nya itu nggak ada apa-apa yang tadi kini kita ini kan L36 pakai tempatan kayak gini aja ya nggak seberapa nggak seberapa cepet sih terus R3 terus R3 oh sama ya R3 nya ya R3 nya sama terus kita tekan RT RT matuk juga terus LT R3 oh ada tiga anjir apinya nah ini kok satu tadi kok tiga oh iya tiga kalau dari situ tiga gila review malam-malam gini keren ya kita serangin ya teks tego oh gotek tego tego biasa sorry sorry tego biasa ya nah damagenya kecil ya di 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 oh iya belum belum kita naikin levelnya soalnya naikin damagenya tuh damagenya kecil gak banget tapi enak kalau ngilang ini dia bisa ada apinya gitu ya tuh dia kabur enggak dia nggak kabur ya dia ke jebak anjir kita turun bawah kita patokin dia suaranya kayak argenta kakinya bisa ngancurin batu kakinya grand ember teros bisa ngancurin batu kuat bener dia ini ya batu batu bisa dihancurin terbakar dia terbakar damagenya mungkin belum kita naikin sebenarnya sih naik level damagenya cuma 1000 tapi ya kok gitu ya coba kita serang kaki kakinya oh kakinya lumayan gede damagenya itu darahnya loh darahnya berkurangnya yang stay gunnya cepat banget kita sembur lah kalau sembur sih enggak 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 berapa terbangnya bisa mundur terbangnya bisa mundur terus kalau dia nginjak tanah kalau dia nginjak tanah itu bisa kalau nginjak kalau nginjak tanah kayak gini kita turun nginjak tanah dia bisa mundur kalau argentavis enggak bisa lanjut ini suaranya sama lho kayak argentavis gila gila ya enggak papalah kita review sekarang review ember pegasus ya ember pegasus pegasus api keren ya damagenya enggak seberapa gede mungkin belum kita naikin levelnya tapi enggak papalah kita taruh sini aja tuh enggak bisa turun enggak nah bisa turun bisa nginjak tanah dia dia bisa nginjak tanah terus kalau yang ini mana tadi nah ini dia dia enggak bisa nginjak nginjak tanah anjir dia enggak bisa nginjak tanah kau kayak hantu aja anjir ya biarin lah yuk kita review yang ini aja damagenya gede atau yang ini ya hmm yang ini aja dah damagenya lumayan gede ya nah ini jalan kayak biasa L3 L3 pasti larilah tuh lari dia R3 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 nya cuma gini aja kalau naik per Pegasus kan keluar meteor ya kalau ini enggak anjir nah cuman gini aja dia ya terus RT ya RT ya RT cuma gini doang gigit anjir ini nendang yuk coba kita review nyerang Dino ya terbangnya tekan aja dua kali enggak kebakar enggak kebakar kebakar enggak sih oh kebakar kok kebakar dia tuh kebakar kebakar dia wuh lumayan ya damage nya ya damage nya lumayan tuh nah kita cari lagi kita serang lagi pokoknya ya nah itu peum peumnya sama itu kalau dua turun turunnya dua kali ya nah dua kali kita serang enggak segera apa ya damage nya ya tapi dia ada kayak api-apinya gitu jadi damage nya apa kau kebakar kau kok bisa buat timing ini kita tendangin kayak gitu bisa di timing bisa pingsan dia tapi sayangnya damage nya gak segera apa sih cuman kalau kita serang ada api-apinya gitu jadi dia kebakar gitu ya sama sih kemending kalau menurutku sih emang cantikan yang ini ya yang berpegasus ya ada api-apinya gitu ya apa pegasus nya ya kalau yang nikmari itu enak bisa keluar meteor kalau ini enggak 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 lama bener pula tuh lama bener tapi dia kebakar tapi dia kebakar enaknya gitu ya kebakar ya nah dia udah mati lebih worth it worth itan nightmare Pegasus bisa keluar meteor kalau ini enggak enggak ada jurus apa-apa lagi cuman dia kalau nyerang aja keluar apinya gitu aja sih tapi enak timing-timing kayak gini ini enaknya itu bisa keluar apinya gitu ya bisa keluar apinya kan gini kan enggak gelap dia kan enggak gelap gitu ya ya cukup sampai disini video kali ini review dan review Dino ember Pegasus Grand Ember Teros sama Phoenix nya ya skillnya kayak gitu tapi lebih enakan sih ya keren sih bentuknya keren sih tapi skillnya damage nya mungkin masih kecil ya belum aku naikin levelnya ya juga tapi enggak apa-apa yang jeleknya Phoenix dia nggak bisa nginjak tanah mungkin kalau kalau yang di map aslinya mungkin dia bisa nginjak tanah tapi ini enggak enggak tahu ya kenapa ya ngapak atau gimana dia enggak bisa nginjak tanah tapi enggak apa-apa yang penting kan sudah kita timing Dino yang bagus-bagus ini yang ada api-api nya kayak gini ya cukup sampai sini ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ada Pian Chris ini terimakasih semua wassalam terimakasih semua sehingga sehingga Kai gang